Terima kasih Anda masih di Anews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan rekan saya Yasmin Atania. Kita ke informasi selanjutnya, pengembudi Fortuner Arogani yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengembudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Nggak sabaran. Ya, apa sih ribut lagi? Ya, tanya dulu. Yaudah, sekarang itu bapak jenis gimana kakak bapak? Apakah saya jenderal? Apakah siapa? Iya, tapi... Kaku gimana siapa? Bapak sih cuma merasa. Apa-apa? Ya, pertama, bapak dari kiri jalan kesanan. Jumlah atau kiri jalan? Jadi benar? Semua dari kiri jalan? Jadi benar. Masalah benar-benar tumpah, gue semua kiri jalan, ini lagi mudik. Apa-apa, apa-apa? Terus, bapak pakai mobil yang bukan... Ini, 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 1 kota aja. Sikap arogansi pengembudi saat bergendara tak sudahnya terjadi. Kali ini seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengembudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengembudi Fortuner berplat dinas 10i menyerempet pengendara lain saat hantre masuk ke res area. Usai insiden tersebut pengembudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Mobil-mobil yang menjadi korban aksi membayakan itu melaporkan peristiwa ke Baristri Mobi. Selasa lalu video arogansi pengembudi Fortuner ini pun viral dan meluai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa keserempet? Tapi ya itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nampil keluar, kamu yang nampil keluar gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya benar saya ada di jalur untuk hantre masuk res area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja itu sebenarnya kan itu udah harusnya gak boleh gitu. Karena itu untuk urjan kita semua tahu. Alamah, Polda Metro Jaya mengungkap pengembudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Laku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa sebelumnya aksi arogan pengembudi berplat dinas TNI juga sempat viral di media sosial. Akibatnya pelaku terancam penjara satu tahun. Aksi koboy jalanan tak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan sopir Fortuner Arogan berpartina spori palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam, pengembudi Fortuner berinsial MNI tangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M terbukti bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta, dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga 500 ribu rupiah. Saat penangkapan, polisi menyertai rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyertai mobil Fortuner dengan dua buah plat nomor dinas palsu hingga dua buah radio panggil. Telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan. Dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman satu tahun penjara. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman satu tahun penjara. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.